Bolemik antara institusi Polri dan KPK menghadap Presiden Jokowi Dodo pada situasi yang dilematis. Ditemui di Istana Negara, Selasa 3 Januari 2015, Menteri Sekretaris Negara, Pratik Noh, mengungkapkan kebingungan yang dihadapi Presiden Jokowi. Karena seperti ketahui di satu sisi sudah disetujui oleh DPR, di sisi lain yang bersangkutan menghadapi kemasalahan hukum yang di lima antara hukum dan politik ini yang harus dicarikan solusinya. Menghadapi persoalan tersebut, Istana sebenarnya lebih menginginkan jika Komjen Budi Gunawan mundur pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tentu saja sangat indah kalau misalnya Pak BG mundur, begitu kan memang selesai. Kalau tidak mundur, ya berarti di lima antara politik dan hukum ini harus diselesaikan. Pratik Noh mengungkapkan Presiden tetap harus mengikuti proses-proses hukum yang sedang berjalan termasuk sidang praperadilan Komjen BG. Presiden Jokowi memastikan dalam waktu dekat akan segera mengeluarkan keputusan terkait persoalan dua institusi penegak hukum ini.